Selamat datang kembali di Time Out Gue penasaran emang kan game nya lumayan hype ya Balas dendam Dimana waris berhasil ngalahin Felixan Tapi ternyata Kayaknya mungkin pada lagi ujian sih Jadi mungkin pada ga sempet nonton Time Out kali ya Tapi hari ini gue lagi ada di Portland Tadi sempet bikin konten sedikit sebentar aja Sama Jalen Brown seneng banget sih gue Dia mau gue ajakin nge-vlog dikit Dia pun juga, gue kaget sih Masih inget beberapa kata-kata bahasa Indonesia Dia pun tadi bilang bahwa Dia pengen banget sih balik lagi ke Indonesia I had so much fun dia bilang Hopefully soon dia bisa come back And ya members ditunggu aja Besok kontennya untuk travel for basketball Bagaimana members? Ayo jadi members Biar bisa nonton juga kontennya nih Dan tadipun juga gue sedikit berbeda Untuk travel for basketballnya Gue videoin beberapa pemainnya Celtics Pas dateng ke arena Jarang-jarang tuh bisa kayak gitu juga Dan tadi gue hoki abis Setelah pertanyaan bisa foto bareng sama Kelsey Plum Ini salah satu jagoan banget sih Las Vegas Asus Olympic gold medalist Asli Tapi pas banget pas gue lagi mau balik Dia turun sama penonton Ada beberapa juga yang minta foto Yaudah lah gue sekalian Nimbrung lah minta foto Jadi yaudah lah pas hoki banget Jadi overall great trip Walaupun si Jalen Brown gak main di pertanyaan ini Tapi terakhir tadi juga keren banget si Peyton Pritchard gitu 3 point sampai batchnya si Boston Celtics Kena technical foul So I'm so happy Walaupun gak nonton Dame dan juga nonton Jalen Brown Oke begitu langsung aja kita masuk ke comment of the day Comment of the day datangin dari Ahmad Fadil Yang mengatakan bahwa Gak kebayang ntar jersinya Lakers Sponsornya Shopee Terus yang nyanyi di iklan Shopee itu cool Shopee COD Shopee COD Kayak gitu kali ya Jingle nya gue agak lupa juga Tapi yang pasti Shopee COD diganti Westbrook Sambil joget-joget Shopee Coydo itu Gakak banget sih Gue pas baca nih Gila aku pikiran aja Mereka kasih comment kayak gini ya Shout out to Ahmad Fadil Thank you so much for the comment And of course thank you so much Mereka juga komennya rame sih Komennya ada sekitar 220-an Ini kalo gue gak salah Appreciate everybody Kalo gitu langsung aja nih kita bahas tentang Dub Nation What happened today guys What happened? Kok bisa kalah Masa ada Antonio Spurs hari ini Dimana Spurs mengalahkan Wards dengan scores 12-107 Waduh 4 straight win Untuk si Antonio Spurs Dan mereka berhasil mematikan Mematahkan 11 game winning streaknya Warriors at home Dejante Murray 23 poin 12 rebound 7 asis Derek White 25 poin Dan tadi ada clutch 3 poin Nanti kita akan bahas juga Waduh Kayaknya mungkin agak Agak apa ya Agak enteng sedikit Agak enteng sedikit Excuse me Agak enteng sedikit kali ya Si Spurs ini setelah mengalahkan Suns Kemarin Karena mereka slow start banget Di game kali ini Dimana Spurs langsung unggul 3-6 21 di 12 menit pertama Jadi tadi si Warriors Came out really cold Menurut gue Di kuater keempat pun sebenernya Warriors hampir ngejar ya Mereka tuh ganti strategi Mereka main zone defense Dan si Spursnya tuh gak bisa Mencetak 3 poinnya mereka 10 menit pertama Di kuater keempat Spurs itu hanya 4 poin saja guys Abis itu staff Tiba-tiba 3 poin Terus dia layup Lalu langsung aja Warriors unggul 3 poin Di 2 menit terakhir Gue mikir Wah udah lah Bungkus Bungkus Udah pasti Warriors menang Tapi ternyata Gue gak tau si Greg Popovich Ngomong apa ke timnya Pasti dimaki-maki kali ya Lu sayur semua lumayan ya Tapi masa 10 menit Cuma 4 poin Weh tiba-tiba 2 menit terakhir Mereka mencetak 9 poin Dimana yang paling crucial menurut gue adalah Tadi si Cullen Johnson Miss free throw Lalu si Derrick White Offensive rebound Eh sorry bukan Derrick Bukan Derrick Gue lupa siapa Jacob Pertel Bukan offensive rebound Bolanya ke Derrick White 3 poin Masuk Dari itu menurut gue adalah Play yang paling crucial Dan kenapa paling crucial Karena foulnya Cullen Johnson itu Kan dia di foul sama John Toscano Anderson Itu harusnya Steve Kerr Bisa sih challenge sih Karena menurut gue itu agak Questionable Maybe coaching mistake Disitu oleh Steve Kerr Yang menyebabkan juga kekalahannya Goal State Warriors hari ini Tapi Impressive win sih Untuk si Spurs Dan tadi juga terakhir ada John Temur yang menyelesaikan dengan layupnya ya Gue gak tau ada apa dengan Steph ya Hari ini juga Steph bau banget hari ini Tadi kalau salah awal-awal gue liat ya Gue lagi nonton Portland Gue cek Wih kayaknya Steph 111 nih tembakan nih Hancur banget Hari ini Steph 27 poin Tapi nembaknya 7 dari 28 5 dari 17 3 poinnya Yikes Eh Steve Kerr Sorry tadi udah gue bahasin Steve Kerr Jadi Ya sekarang sering lagi ya Rekornya antara Golden State dan juga Phoenix Sun 19 kali menang 4 kali kalah Oke Sekarang 2 tim terbaik Dari Eastern Conference hari ini juga ketemu Dimana Bull si gila Waktunya berhasil mengalahkan Brooklyn Nets Dikandangnya Brooklyn Nets Dengan score 117 Lonzo terakhir Came up clutch Untuk 3 poinnya dia Untuk memastikan kemenangan Chicago Bulls hari ini Bulls canggih sih Karus tuh tadi Tiba-tiba hamstring Sebenernya gak tiba-tiba Sebenernya udah hamstring Tapi tiba-tiba harus keluar Baru main 8 menit And Javante Green kena Covid Jadi dia juga absen Dan ini adalah defender-defender Dan juga pemain yang memberikan energi Biasanya untuk Chicago Bulls Jadi mereka bisa menang Menurut gue Menunjukkan aja sih Mental nih pemain Chicago Bulls itu memang bagus-bagus ya Dan of course Demar The Rosen ini kayaknya Karena udah berubah jadi Michael Jordan Damn man He is really Really good right now Selalu show up Di fourth quarter Tadi juga take over Di fourth quarter Dimana dia mencetak 29 poin Dan 13 nya itu Dia cetak di fourth quarter And Zach Levine juga gak kalah pentingnya Di pertanyaan kali ini Juga tadi bahu-membahu Di quarter keempat Bersama Demar The Rosen Zach Levine juga selesai dengan 31 poin di pertanyaan ini Demar is the king of the fourth quarter Karena Demar adalah leading scorer di NBA Untuk fourth quarter Dimana mencetak So far ya Total 191 poin Demar is the mid-range god also Gila dia kalo dari mid-range udah susah banget ya Mas dia muter-muterin ya Makanya juga tetep akan masuk Lo gila sih si Demar The Rosen ini And yeah Ayo dosunmu Ayo dosunmu men Kalo katanya Chell ini adalah Jamor NKW Tapi gila men Defense dia hari ini sih membantu Wah Dia step up though From the bench Dia step up Dan juga dia membantu dengan poin-poinnya juga And of course Defense dari Jones Junior Tadi nge-block beberapa kali Dua kali Tadi dia sempet nge-block juga Ya dua poin ini Step up sih Dari benchnya Chicago Bulls Dengan absennya Alex Cruzor Dan juga Javonte Green And of course Nets fucked up big time Karena harusnya mereka menang sih menurut gue Di pertanyaan kali ini Tapi Selain KD tadi Waduh hancur semua pemainannya si Brooklyn Nets Miss layups Miss open 3-point shot Dumb plays Dumb plays Banyak banget permainan Atau possession jadi sayur banget tadi mainnya And bad turnovers juga Just bad decision making Tapi KD hari ini 28 poin Walaupun Nets kalah Tapi Nets masih nomor 1 Di Eastern Conference Beda setengah game aja sama Chicago Bulls Gue gak tau kenapa Gue gak percaya sih sama tim Brooklyn Nets ini Gue gak yakin mereka bisa emang Jangan kacau nantinya di play off Oke Hari ini game yang gue tonton adalah Boston Celtics Membantai Portland Trailblazers Dengan score 145-117 Jujur Gue kaget Si Boston Celtics bisa nyetak 145 poin Gila banget sih Mereka tuh kemaren Baru main di Southlake City Lo tau di Southlake City itu Udaranya tipis Dan juga mereka main game nya lumayan sengit ya Melawan si Utah Jazz Dimana akhirnya si Donovan Mitchell step back 3 poin Untuk memastikan kemenangan Jazz Jadi gue expect Oh mungkin Di babak kedua Celtics akan agak capek Si mainnya Tapi ternyata Enggak Malah babak kedua Mereka ngegas terus Oke Jason TNM hari ini gila banget sih 31 poin 10 rebound And Danny Schroeder was unstoppable Tidak ada yang bisa menjaga Danny Schroeder hari ini Danny Schroeder 31 poin Dan juga 8 asist And of course yang jadi omongan adalah Peyton Pritchard dengan 19 poin Dan juga Aaron Nesby dengan 11 poin Peyton Pritchard tahun ini Tidak keliatan sama sekali Setelah dia mencetak 91 poin Atau 92 poin Waktu itu di pro EM game ya Tapi Peyton Pritchard hari ini Nembak 3 poin Mau gak salah tadi 5 kali Dan terakhir-terakhir itu Para Pemain Celtics Wuhh pada heboh banget dah pokoknya Sampai kena technical foul Karena memang berlebihan sih Tadi selebrasi nya sih Dan katanya juga Imei Yudoka Sampai minta maaf tadi kecon si Billups Katanya It got A little bit out of hands ya Tapi pasti Si Portland ini kasian banget sih Gak ada Damien Ler Dan tadi juga Di 5 menit terakhir Kalau gak salah si Jay keluar lapangan Dia megang ripsnya dia Kayak juga agak sakit May Could be a long week man For Portland Trailblazers sih Karena Tadi awal-awal juga sebenernya Si CJ nembak apa aja Kok gak ada yang masuk sih Untungnya Terakhir-terakhir bapak kedua Masuk Tapi katanya Tadi dia bilang bahwa Pemainnya-mainnya gak ada yang physical sama sekali Dan gak ada yang main defense sama sekali Jadi itu kenapa Dia sangat kecewa sekali But Boston man Boston sih Kalau they can get it Together Mereka main ngeri Sini dia menang Gak ada Al Horford Gak ada Jalen Brown Jadi Gua harap kan Gua sih salah satu fans Maksudnya salah satu orang yang berharap Boston bisa kompetitif sih Di recent conference Tapi Itu tergantung Dibuatnya Jason Tatev sama Jalen Brown aja sih Nantinya ke depan Oke Itu aja sih game NBA yang mau gue bahas Maaf banget kalau tim kesayangan kalian belum dibahas Karena memang sekarang ini sudah mau pagi Dan misalnya gua harus naik kereta pulang pagi lagi Tapi pasti Gua mau ngomongin satu topik lagi yaitu Brownie James Brownie ini kayaknya makin jago ya guys ya Brownie hari ini main di Staples Center Belum jadi Crypto.com Arena kan Ini melawan almamater bapaknya itu Saint Vincent Saint Mary Dimana Sarah Canyon hari ini of course menang Cukup meyakinkan 71-53 Brownie 19 poin 3 dari 4 3 poinnya Menurut gue game nya dia semakin smooth aja Dan juga makin berani ya Karena dia sekarang di junior season nya dia Dia kasih liat skills ball handling nya Dan juga 3 poinnya bisa NBA range dengan gampang sekali Jadi Brownie ini gua bener-bener excited banget Menurut gue dia akan jago sih menurut gue ya Apalagi nanti kalau dia udah naik ke senior year nya dia Gua yakin dia akan lebih ball dominant Apalagi ntar gua udah gak ada Amari Bailey Ini kan tahun terakhirnya Amari Bailey ya Sama si Romel Lloyd ya Kalau hal yang namanya itu Wah Romel Lloyd masih junior juga kali ya Gua lupa-lupa inget Tapi yang pasti Brownie gua impressed banget Dengan permainannya dia Dia juga semakin pintar banget cara ngedrive nya Jadi jangan kaget guys Kalau nanti Brownie bisa jadi salah satu pemain yang terbaik di California Gua excited banget sih Gua belum tau kapan nonton Brownie Tapi gua pengen banget Tapi Kalau gua sih sekarang plannya bulan Maret sih Nanti pengen ke LA untuk nonton si Brownie sih Dan juga nonton Gavin Ibrahim And TJ 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 siapa namanya? Aduh gua lupa namanya TJ Maxson nih Kalau ngalah namanya gua juga TJ Aduh shit gua lupa nantinya gua belum nonton dia juga tuh Gua pengen nonton anak SMP berdarah Indonesia Itu juga jago banget tuh di LA katanya sih So itu ada yang ingin gua banget Sekarang kita masuk ke prediksi Prediksi gua Amshiong lagi megang Dallas Karena tiba-tiba gak ada si Luka Doncic last minute Tapi gua di grup prediksi pilihnya Memphis Karena tadi udah tau ya Sebelum gua masukin picks gua di grup prediksi Gua udah liat memang si Luka Doncic gak akan main Jadi gua mikir yaudahlah udah gak mungkin pasti menang lah Siapa yang mau nge-score Mau gak ada Luka Doncic gak ada KP gitu loh Tapi di grup prediksi gua satu-satu gara-gara si Clippersnya Ashym Clippers kalah dari Sacramento Kings Back to back kalah sama Sacramento Kings Amshiong ngomong sayur untuk Clippers Gua sayur Masa sama Kingsnya dua kali kalah Malu-maluin aja emang Dan besok ada 4 game Cuma 4 game Besok quiet Sunday Itu main banget Biasanya Sunday itu lumayan banyak game Biasanya ada 6 atau 7 Ya besok gua langsung pilih aja lah Atlanta aja lah Atlanta juga gua udah pilih dua kali Biasanya kalah sih Biasanya sial Tapi besok lawannya Charlotte Hornets Hornets gak ada Rozier Gak ada Lemelo Ini adalah dua pemain yang biasanya membunuh Atlanta Jadi gua besok percaya bahwa Atlanta setelah kalah dari film Mereka harusnya menggebu-gebu besok ini Harusnya ngamuk Jadi gua expect untuk mereka mendominasi Gua harapkan hari ini Pemainnya Charlotte Hornets Lagipada party Lagipada mabok-mabokan Biar besok mainnya pada lemas Jadi besok gua akan memilih Atlanta Hawks minus 7,5 So good luck to everybody tomorrow Dan kita langsung masuk ke top shoes Top shoes cuma ada foto dari gua aja Yusuf Nurkis Sepatunya gua gak tau apa Ini kayak Lebron gak sih? Gua gak mau salah sih Gua gak mau sotoy juga Tapi yang pasti ini PE Keren banget Udah kayaknya mau temanya Tema Natal Kayaknya sepatunya Yusuf Nurkis ya Oke sekarang kita langsung masuk ke top place Let's start with some defense Dari Ayu Dosunmu Yang denying fellow rookie Cam Thomas Lalu ada Tana Siswu Ini pertama kali Tana Sis masuk ke top place gak ya He throws it down from the baseline Nice pass dari Boogie And then of course Steph beat the buzzer tadi Dari hampir half court Untuk end the third quarter Dan ini sebelum pertarian Steph juga nembak dari stance Ini susah loh Gua udah pernah liat ini Agak di belakang ring Jadi ini Perlu konsentrasi tinggi Akurasi tinggi juga Untuk bisa masukin So this is really really awesome From Steph Curry And player of the day Player of the day Gua memilih Zach Levine Yang mencetak 31 poin 8 ribon dan 6 assist Gua memilih dia Sebenernya mau memilih Demar juga sih Tapi yaudahlah gua kasih Zach Levine Karena juga Satu tim Levine Sama-sama menang Tapi Zach was awesome juga Menurut gua hari ini Untuk Chicago Bulls So timeout geng Itu dulu untuk timeoutnya Thank you so much Yang setia Setiap harinya Untuk nonton timeout Dan secara full Man i really appreciate you guys Really salute everybody Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And good night from Portland Rocky Padilla out So i will see you guys again I don't know but tomorrow maybe Lusa sih Mungkin baru lagi ketemu lagi ya So peace out guys Sampai jumpa 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 Sampai jumpa